mesti ada sesuatunya entah dulu dibuat apa dibuat apa gitu ada kejadian apa gitu ada berarti istilah dan masyarakat itu berpengaruh penting berpengaruh nomor satu ya saya bilang tadi orang sudah mendoktrin kita udah di gaiki kiki kiki otomatiskan orang yang ke sana itu jadi takut kalau orang awam jadi takut untuk berkunjung ke sana gitu loh jadi barang-barang itu semakin tidak di jama orang semakin tidak terkena apa kan suka tambahan jadi itu yang bikin tapi ya kemarin-kemarin viral juga ditangkap karena kan kelihatan ke CCTV ada babi ngepele gitu kan jaman 2023 kok masih enggak mungkin bisa itu kan berkaitan dengan goib goib nggak bisa sembarangan berarti nggak bisa di CCTV itu kelihatan enggak barang goib terus muncul loh coroni kuntilanak langsung wujud nggak bisa nggak bisa mau deh kipetuk adwe yuapes coroni gelem muncul itu sudah mempunyai tingkatan tingkatan yang tinggi barang goib itu memunculkan ke diri kita itu sudah punya tingkatan yang tinggi ilmu yang tinggi sudah sudah tingkatannya tinggi mengeluarkan energinya dia juga apes kita juga apes enggak syukur terus direkam itu mbetul sakit mbetul sakit jadi cara divisualisasikan secara nyata berarti kalau mereka ketemu kita apes ini apes aku ketemu kue apes kan gitu dia yu apes kitanya yu apes kita yu apes kono yu apes makanya hal-hal goib itu nggak bisa dibuat sembarangan soalnya kita berdampingan setiap hari setiap saat selalu berdampingan gitu loh jeng 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 kalau babi ngepet, visualisasikan kue tak wujud nggak karena ada yang di cctv itu kelihatan berarti nggak ya babi ngepet orang orang tertentu yang punya yang non sewu yang bisa memvisualisakan melihat itu orang-orang tertentu dan itu sial ketemu kita itu dan itu enggak sembarang bisa terus aku pedok kuntilanak ini butuh sakit karena pengalaman saya dulu jam satu malam itu pulang dari singsong dulu itu di daerah Surabaya itu kita lewat apa namanya ruko gilador kayak pocong gitunya berarti kalau itu wujudnya pocong piru pocong jam 12 malam itu dan enggak semua orang lihat ketika itu saya sama teman saya yang bisa lihat ternyata hal-hal yang itu bisa secara apa namanya dohir Hai kelihatan tanya berarti Samen singapes ngonapes kalau ngapes Samen yapes nganudhan semua nggak sembarang orang kan tahu tahu gitu semakin nanti orang semakin orang memvisualisasikan dirinya itu aku ketemu 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 ke aku di dia semakin senang juga dia tahu ya enggak dia tahu makanya senyuk-senyuk ya mbak ya Hai senyuk-senyuk gitu enggak pedok Dewi yuapes Samen yuapes contohnya kan Samen sendiri sana pes Samen yuapes Wismu Nuali Oke itu nyanyi ganti topik ya rumah yang lama enggak laku-laku itu itu pasti ada sosok gaim yang ditanam ini contoh saja orang-orang yang saya bilang topik awal dulu orang yang sering ngasih syarat di tempat jualan dikasih ini 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 terus berangsur dikasih nggak isinya kan kodam yang disitu itu nah ditanamkan kodam itu penglaris secara otomatis tertanam energinya kan negatif tertanam terus lah aura terus tempatnya itu jalan jadi terkena terpengaruh Hai itu sulit memang bener kalau gitu termasuk bangunan yang mau dijual nggak laku-laku itu pasti oke mesti ada oh sesuatunya entah dulu dibuat apa dibuat apa gitu ada kejadian apa gitu ada berarti istilah dan masyarakat itu berpengaruh penting berpengaruh nomor satu yang saya bilang tadi orang sudah mendoktrin kita tahu digaiki kiki 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 otomatiskan orang yang kesana itu jadi takut kalau orang awam jadi takut untuk berkunjung kesana gitu loh jadi barang-barang itu semakin tidak di jama orang semakin tidak terkena apa kan suka tambahan jadi itu yang bikin masyarakat kan juga berperan penting itu cara logikanya gitu jadi semakin tidak dikunjungi itu barang-barang itu semakin senang oleh penanyar contohnya yaitu kan barang gitu Hai apa ya mengeluarkan energi negatif di tempat di tempat kayak gitu energinya negatif jadi uang nyawang melalui sintrung terus kok suram kok gini jadi orang ngarep melihat itu males gitu loh sama seperti orang penglarisan dulu itu paruhnya ruwame setelah itu sepi mati jan dan orang mau lihat mau dijual kan nggak bisa karena kebanyakan yang dimasukkan itu kodam negatif gitu loh tapi dan itu nggak bisa bertahan lama makanya kita itu berhubungan sama itu mesti ada perjanjian gitu loh nanti habisnya segini 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 berarti makhluk itu juga dikendalikan sama dukun yang nyuri makanya makanya makhluknya itu juga kayak gitu juga perjanjian sama si dukun makhluknya serem-serem ya nyanyi katanya karena kan ada anak kecil yang biasa anak kecil kan peka makhluknya serem-serem ternyata ya berarti itunya ya katanya ludahnya itu ya nyanyi apanya yang bikin itu ciri aja ya ciri salah satu ya itu juga bisa jadi penyakit loh oh gitu karena itu kan barang yang kotor makanya kita kalau makan kemana kan harus berdoa dulu kalau lebih baik kita nggak yakin dibawa pulang aja gitu kan enak tapi aromanya mereka menggugah seleranya itu karena ini dunia kumimau kata nggak menggok jadi menggok karena itu ditanam di sini di sini di bagian depan di sini 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 dan itu bisa jadi penyakit kalau sering orang kemasukan negatif kan numpuk di badan kan jadi penyakit gitu loh jadi semakin kita punya tempat kita punya rumah semakin ditanami kayak gitu semakin rumah itu mati kadang kalau ada tanah bukan tanah sih bangunan rumah muwega magrung magrung atau nih kunyai terus penghuni nya dua bulan tiga bulan nggak kerasan atau satu tahun nggak kerasan terus pindah rumah rumahnya jadi terbengkalai seperti itu itu biasanya memang ada yang ditumbal atau memang tanah itu bekas yang lain bisa kan makanya banyak faktor tanah itu dulu bekas apa terus kejadian apa kan itu bisa mempengaruhi mbak berarti tipsnya jendengan seumpama kita beli tanah itu yang ciri-cirinya yang positif itu apanya biasanya kan bekas ini bekas ini kan kita nggak tahu nggak tahu saran saya kalau punya tanah kan biasanya kalau lama nganggur itu dibersihkan semuanya cuma nomor satu itu permisi dulu karena yaitu sebelum ada kita sudah ada piambak-piambak itu maksudnya sudah sudah ditempati kayak gitu dan itu kan campur ada yang positif negatif kan campur jadi satu udah dikuasai makanya itu kalau kita masuk ke tempat itu ya terus Bismillah lah intinya gitu dibersihkan semuanya dibabati diresiki digerucoki sama Arya mengalir dibersihkan gitu tapi kalau ada rumah yang terbengkalai di apa ya nyai di apa di pengajian istilahnya dibersihkan auranya tapi kadang ada masih menyimpan aura-aura gitu makal soalnya dia yang punya sebelumnya itu dia biasanya sudah berjanjian aku gelam ditandur neng tini dan itu nggak sembarang orang bisa minda gitu yang punya rumah sudah berjanjian kita konjogo gini kita konjogo gini 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 iya sudah berjanjian nggak bisa ngalamin sebelah itu rumah saya itu makannya kok jeneng kan masuk itu sudah kerasa kalau orang awam biasanya pusing banyak aura negatifnya loh pusing mual terus mata ini kayak kunang-kunang gitu sudah sudah banyak hal negatifnya kalau gitu berarti kalau nggak dibersihkan memang yunnya yu oke harus dibersihkan dibersihkan digerojoki gitu baru bisa banyak soalnya rumah-rumah bagus-bagus nggak ditempati ternyata nggak kerasan kan banyak kasus kan sudah berjanjian kan gitu yang punya rumah terdahulu kan sudah berjanjian sama jen gitu makanya orang berjanjian sama jen itu sampai nurun gitu loh jadi itu nggak bisa ditutus itu nggak bisa sulit enggak enggak gelap gue tak julung gue tak chaplok kan gitu dan itu tetap nempel nanti nyari ke anak turunya turun-temurun memang turun-temurun fenomena itu sudah saya rasakan itu adalah di lingkungan di lingkungan saya adanya daripada perjanjian karo jenis perjanjian karobang kan malah menghasilkan orang reksiko gitu reksiko ini kan bewe kafe tanah terus kayak ini reksiko ini menunggui bar yang putus yang rangung dewe-dwe kan gitu kayak gue mau ini duit ngenah mbak reksiko kan gitu umpam mau ini gitu secara gambaran kan gitu untuk selanjutnya nyai kemarin-kemarin sempet ada kata viral itu tulang wangi arti dari tulang wangi sendiri tuh apanya banyak persepsi nge tulang wangi itu apa kalau saya pribadi tulang wangi itu sudah terah sudah keturunan terah nge sejak lahir ngetan ya sudah terah sudah keturunan dan itu orang-orang pilih kan gak semua orang gitu biasanya disukai banyak orang secara fisik disukai banyak orang terus alam gitu juga suka alam beda itu juga suka alam goe itu juga suka orang yang punya tulang wangi barang halus itu juga suka tapi dia punya kecerdasan biasanya lebih tinggi menurut saya ya kecerdasannya IQ nya itu lebih tinggi dan orang di sekelilingnya itu nyaman karena sudah punya energi positif dari lahir tapi gak ada ciri khusus untuk tanggal lahir atau hari lahir gak ada ya ciri khususnya apa misal apa aku gak mau bahas ya kalau itu ya saya sekedar itu kan apa ya nanti jadi berani pertanyaan gitu jadi saya saya lihat aja orang-orang tulang wangi itu punya energi positif dari lahir jadi yang bawaan orang di sampingnya itu nyaman senang gitu cirinya ciri signifikan terus barang-barang itu juga suka barang-barang itu juga suka barang-barang itu gampang di encloi ingatan ibu gimana ya bukan bukan gampang di encloi dia juga senang senang makanya makanya IQ nya itu lebih tinggi makanya biasanya kalau orang punya tulang wangi itu iminya lebih tajam tergantung tergantung dia mau ngasahi gimana sudah anugerah kok dari Tuhan udah give istilahnya sama kayak lulus tergantung indigo itu juga sama halnya seperti itu jadi lahir tergantung kita mengolahnya gimana gitu jen 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 emm terus nyai gg dari kata ikhlas gg itu sebenarnya maknanya itu apanya dari kata ikhlas gg gg apapangan selalu tak tempatkan ke diri saya pribadi gg ikhlas itu sulit itu suatu pencapaian yang sulit ikhlas itu gak ada orang ikhlas itu gak ada karena kepepet dengan keadaan jadinya ikhlas terpaksa orang ikhlas itu sulit kita bukan nabi lahir bilang ikhlas batin belum tentu lahir sama batin kan gak sama gitu loh jadi wong ikhlas krononi kepepet kepepet keadaan apa yang terjadi itu ya wis dilakukan itu orang ikhlas itu apa ya eh kepasrahan yang tinggi orang ikhlas kalau saya pribadi kepasrahan yang tinggi dengan keadaan itu saya pasrah ya sudah ya itu namanya ikhlas berserah pasrah karena apapun selalu diawali dengan keadaan dan karena keadaan itu terjadi kita terpaksa ya melakukan itu kita ikhlas gitu loh terus kan banyak kan contoh banyak contoh itu aku ikhlas ternyata di belakang gundel kan banyak gitu gitu makanya lahir sama batin kan gak sama orang ikhlas itu sulit sekali sulit sekali ya ada orang ikhlas itu ada tapi gak semua kan kayak gitu kalau aku tuh pasrah ya wis aku tak mengalir apa adanya ben koyok toh milihnya banyu milih kan gitu tergantung Tuhan gimana nanti ngaturnya gitu loh se sekuat apapun kita melakukan perencanaan yang menghendaki kan Tuhan nanti gak bisa itu sudah digaris gini 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 dan gak bisa diminta gak bisa ditolak gitu loh ikhlas itu karena kita terpaksa dengan keadaan ya sudah kita memberi karena ya wis contohnya saja kita memberi pengamen ngasih uang 2000 si nom ngamen kan gitu si nom ngamen tapi ben ikhlas ikhlas kan gitu tapi kan grundel gitu loh ini tak tempatkan ke saya pribadi bukan orang baik bukan orang baik gitu loh karena ya wis lali karena keadaan ya wis kan gitu loh enak orang orang kejawen itu intinya apa ya kita mau yang pandem gak usah gak usah ngoyo ngoyo kayak memang wayai takerannya ya wis memang ditaker saamunu ya wis teko kayak memang urung ya wis gitu loh dienteni kan gitu sambil kita berusaha berikhtiar gitu terus ilmu diantara ilmu apakah adab itu adalah ilmu tertinggi adab itu adalah ilmu tertinggi orang berilmu kan belum belum tentu beradab sekarang orang beradab kan pasti berilmu gitu loh enak orang orang kaya pinter tapi aja minteri gitu loh lak orang pinter lak orang pinter nonsai wu nge nonsai wu sangat lak orang pinter berkumpul dengan orang pinter dia diam lak orang pinter ketemuan say wu ketemu dengan orang yang di bawah dia dia juga diam paham kan maksud saya adab itu di atas ilmu kita berilmu belum tentu kita beradab kita beradab pasti kita berilmu wong jawa kan terkenal karo apa ya sopan santu sopan santu sopan santu totokromo kuduti utamakan memang benar gitu kalau kita ee bersalah kita nggak usah lihat kita itu menurut saya wu nge kita nggak usah lihat kita itu entah kita tua atau muda kita bersalah sama yang lebih di bawah kita ya kita minta maaf 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 tolong terima kasih itu penting nuun sewu matur lembah nuun ngabun ten itu penting apapun itu dimulai dari itu orang jawa ngabun ten nuun sewu terus terima kasih matur nuun terus itu penting tapi dengan fenomena sekarang ini itu udah lunturnya ya luntur nggak kayak jaman-jaman kita terdahulu kan di duduk gurunya menang duduk penggaris menang tapi sekarang udah fenomena sekarang itu udah jarang dan hampir punah ya karena itu udah nggak ngajeni gitu disini karena ya juga itu perkembangan media sosial dunia maya itu kan berpengaruh juga iya kayak bian kan ada dia caranya ngawulah ngengir ngulik ilmu diantem gurunya itu udah terima memang aku butuh memang aku butuh ilmu ya siapapun tak lakukan penting aku ngulik ilmu gitu toh dan sekarang kan nggak dijawar udah dilaporki kan gitu justru itu malah memupuk memupuk kita itu untuk wah aku rumung so unggul rumung so nganu rumung so dikit itu kan nggak bisa gitu dan nanti ilmunya yang didapat itu tidak seperti apa yang kita lakukan dengan memang memang kesungguhan hati ataupun dengan kedalaman hati dan dilakukan dengan bener-bener tirakat mencari ilmu gitu loh boleh instan entah ya cepet kan gitu toh mbak oke wah ilmuki nggak hilang saat munu ilmuki di gua mati iya kan gitu ilmu 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 itu dibawa mati dibawa mati sampai kapanpun ilmu dipakai iya makanya kan meskipun kita mati kalau ilmu itu baik ya dipakai gitu loh tetep diturunkan ke oke tetep diturunkan dan dipakai kalau itu ilmunya positif gitu nyai untuk nyai untuk sarang untuk kaula-kaula muda iya gini sobatos adab yang kita selama ini kan Indonesia terkenal dengan adab yang santun jawa timur orang jawa dengan adab yang santun biar memelihara itu pribun karena saya orang jawa itu jadilah dirimu sendiri jadilah pribadimu jadilah jadilah dirimu sendiri eh apa ya mbak ya jadilah orang jawa jadilah jadilah orang jawa yang yang jadilah orang jawa yang melu-melu kaya kaya melu-melu kan gak bisa gitu loh adanya orang jawa kalau yang jawa diikuti kalau gak bisa kan belajar tanya yang lebih berpengalaman gitu loh jangan menghilangkan jati diri kalau kita orang jawa karena saya orang jawa jangan menghilangkan jati diri kejawaian kita orang jawa kita gitu loh karena lelur kita orang jawa tetap nguri-nguri wong leh numbali tanah jawa kan yang ram-ram ngarep tinggi jag-jakan gitu kan gitu gitu wong leh numbali tanah jawa yang ram-ram oke sampai gunung kono dipindah rini gunung kono dipindah rini kan gitu jaman penjajahan rumien gak? enggak bukan zaman penjajahan eh yang semar itu kan mendah gunung disini bentanah jawa gak gunjing gunung kini dipindah rini gunung kini kan oh sulit gitu loh terus jawa mau ngejag-jakan kan gak bisa kita memang dasarnya itu orang islam tapi jati diri kita itu orang jawa gak boleh dihilangkan bagaimanapun juga kita mengalir tanah jawa gitu loh lelur kita dari jawa gitu loh saya gak bilang kak rapan-rapan ke chines-chinesan kan sekarang ya saya tidak menganu apa ya ras ya cuma karena kita orang jawa ya weh khususnya orang jawa ya kita jati diri itu jawani gitu diolah hati-hati nanti 2025 yang saya bilang itu ada bom waktunya wongnya elai wong londo kari sejuda kan gitu ada wong jawani kari separuh kan gitu ada itu penerbangan leksian nanti sudah ditulis di serat jongko joyoboyo kan itu nanti dilihat aja wong jawa ya ilang jawani cuma kita karena kita punya agama masing-masing islam atau hindu tapi yuk karena kita dari suku jawa tapi kita punya agama berbeda gitu tetap kita jadi diriara jawa ya kita jawa-jawa ini wong jernih wong jawa kan jawa-jawa percaya gak percaya memang kita berpijak di tanah jawa berpijak di tanah jawa gitu mau gak mau ya ada jawa dipakai dengan wong jawa saran saya jangan sampai hilang untuk kaula-kaula yang dibawah kita kaula muda ya diterapkan lah sedikit-sedikit jemoga jawa soalnya sekarang sudah banyak wong kaya contohnya kalau jendengan aja puring andong kan nggak ngerti kan gitu toh mbak tanduran kure ngandung kan gak ngerti catok lawung kan gak ngerti itu bosok jawa yang jeluhimet catok lawungnya apa kan jenengan bingung itu kan ya memang perlu dilestarikan ya bahasa Indonesia ya bosok jawa gitu karena saya bisa kita itu manusia apa ya sosial ya jadi harus bisa berbaru dengan ini ini cuma kita jangan menghilangkan jati diri kita sebagai orang jauh karena circle kita itu mempengaruhi ke diri kita gitu loh tapi satu kita jangan lupa jati diri kita itu dari mana gitu loh berasalnya ya berasalnya dari mana jadi ya kita harus bisa menghargai lah aku orang jawa sama orang China sama orang Arab kita berbaur enggak papa cuma sama dengan Arabmu jangan melarang jowoku aku juga bisa ngelarang adat Arabmu aku juga bisa ngelarang adat cinomu juga ngelarang adat orang jawa bukan gitu manusia apa ya bersosial kan gitu kalau kita berbaur dengan siapa saja silakan terserah cuma satu jangan menghilangkan jati diri tetap terpatri karena kenapa kita harus hati-hati circle itu mempengaruhi ke diri kita semua itu mengajarkan kebaikan cuma yaitu jangan lupa jati diri gitu aja ya Nyai saya kira cukup banyak banget ilmu yang saya dapat yang saya enggak tahu jadi tahu dan mungkin teman-teman semuanya yang enggak tahu jadi tahu semoga bermanfaat buat kita semuanya ya kita masih belajar belajar bareng belajar bersama orang itu enggak ada yang sempurna sesakti apapun orang sepintar apapun orang di atas langit masih ada langit kita beraya saya pribadi ngapun ten lewonten kirang lepate tutur atau bahasa saya yang kurang berkenan atau kurang masuk atau yang kurang dimengerti saya nusew kata-kata ipun assalamualaikum salam rahayu salam warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu rahayu